Komisi 4 DPRD Kabupaten Sambas merasa prihatin dengan kondisi sekolah dasar negeri 15 Seburing Gresik yang kondisinya rusak berat. Sekolah yang tepatnya terletak di desa Seburing, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas ini diharapkan mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Harus segera melakukan renovasi seluruh bangunan sekolah yang telah rusak. Dalam hal ini DPRD Kabupaten Sambas, terutama Komisi 4 yang membidangi pendidikan juga akan mengawal proses pembangunannya. Prioritas pemerintah daerah untuk merehab seluruh ruang kelas yang ada dan bahkan ruang guru pun harus dipersiapkan. Kemudian saya lihat juga halaman infrastruktur menuju sekolah ini nampaknya masih kurang baik. Dan direncanakannya SD 15 Seburing Gresik ini tentunya menjadi prioritas utama. Dan saya menjadi Ketua Komisi 4 siap untuk mengawal ke depannya. Dan sebelum menuju tahun 2022 tentunya harus ada upaya pemerintah agar kegiatan belajar, mengajar, harus tetap bisa kaksanakan. Kondisi SD negeri 15 Seburing Gresik ini memang cukup memprihatinkan. Selain dek atas yang rusak, tampak lantai, beberapa pintu serta pondasi sekolah yang dibangun tahun 1982 itu sudah mulai lapuk dimakan usia. Sebelumnya, renovasi sekolah tersebut sudah direspon oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang rencananya akan dibangun tahun 2021 mendatang. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.